Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Salam Um swastiastu Nama budaya, salam kewajikan Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya bantakan Siang ini kita kembali bertemu dalam rangka update situasi kamtip mas Hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Informasi pertama seperti biasa akan kami sampaikan Terkait dengan gangguan kamtip mas Pertanggal 29 Desember 2021 Secara umum tren gangguan kamtip mas Mengalami kenaikan Sebanyak dua kejadian Dimana pada hari terasa Sebanyak 773 kejadian Sedangkan hari Rabunya 775 kejadian Dengan rincian kejahatan 751 kasus Pelanggaran tindak pidana ringan 8 kejadian Bencana sebanyak 5 kejadian Dan gangguan ketenteraan dan ketertiban Sebanyak 11 kejadian Kemudian untuk tren Kejahatan secara kuatintas Mengalami kenaikan sebanyak 6 kasus Dimana hari selasa ada 746 kasus Hari Rabunya 752 kasus Bila dilihat dari data tren jenis kejahatan Yang menjadi catatan kepolisian Ada lima kasus kejahatan Yang jumlahnya Relatif tinggi Yang pertama Pencurian dengan pemberatan Atau curat Sebanyak 85 kasus Kemudian yang kedua Penggelapan sebanyak 39 kasus Kemudian yang ketiga Narkotika 39 kasus Yang keempat Curangor R2 Sebanyak 32 kasus Dan yang kelima Pencurian dengan kekerasan Atau curas Sebanyak 11 kasus Sedangkan terkait dengan Data kecelakaan lalu lintas Jumlah kecelakaan yang terjadi Sebanyak 123 kejadian Dengan rincian Korban meninggal dunia 13 orang Korban luka berat 14 orang Korban luka ringan Sebanyak 137 orang Sedangkan kerugian material 264.800.000 Bebiak Sedangkan untuk jumlah pelanggaran Lalu lintas Ada 454 Kejadian Dengan rincian Penindakan Tilang Sebanyak 198 Kejadian Dan teguran 256 Kejadian Kasus yang menjadi Atensi pimpinan Di Bolda Sumsel Kasus curas Dan narkoba Kasus curas Terjadi di PT. Surya Mustika Nusantara Di Kabupaten Oku Telah terjadi Curas Sajam Dimana Saksi Seorang Satpam Atas nama AM Pelaku Terdiri dari Tiga orang Mencurigakan Melompat pagar Perusahaan tersebut Kemudian Mengancam Saksi Dengan sajam Kemudian Pelaku Mengambil Uang Di Berangkas Dan Akibat Peristiwa tersebut Perusahaan mengalami Kerugian Sebanyak 67 778 Rupiah Kemudian untuk Kasus narkoba Di Sumsel Telah ditangkap Pada hari Rabu Tanggal 29 Desember 2021 Pukul 10 Pelaku Atas nama E Umur 35 Tahun Dengan Barang bukti Seberat 158 77 Gerak Kemudian Yang kedua Bolda Kalten Kasusnya juga Narkoba Di hari Selasa Tanggal 28 Desember Telah ditangkap Dua pelaku Atas nama Inisial ATA Dan Inisial AA Dengan Barang bukti Sabu Sebesar 19,46 gram Yang ketiga Polda 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 Jateng Peristiwa Bencana Alam Tanah Longsor Terjadi Pada hari Selasa 28 Desember 2021 Pukul 16 Di Dusun Wonomerto Telah terjadi Bencana Alam Tanah Longsor Yang disebabkan Hujan Terus Menerus Serta Mengakibatkan Tebing Longsor Namun Peristiwa Tersebut Tidak ada Korban Jiwa Kemudian Yang keempat Di Polda Kalimantan Timur Kasus Kebakaran Pada hari Raku Tanggal 29 Desember Pukul 3.00 Di Kampung Muara Kedam Kabupaten Kukar Atau Kutai Kartanegara Telah terjadi Kebakaran Rumah Yang berasal Dari Diduga Konsret Listrik Kemudian Api Membesar Dan Membakar 8 unit Rumah Warga Akibat Peristiwa Tersebut Kerugian Madril Diperkirakan 500 juta Dan Tidak ada Korban Jiwa Kemudian Yang perlu Saya sampaikan Yang kedua Terkait Penganugerahan Bintang Bayangkara Pratama Jadi tadi Telah Dilaksanakan Upacara Penganugerahan Bintang Bayangkara Pratama Yang dilaksanakan Offline Maupun Virtual Hadir Secara Langsung Sebanyak 51 personil Dan Secara Virtual Sebanyak 23 personil Perlu kami Sampaikan Bintang Bayangkara Pratama Tadi diberikan Kepada 74 personil Di antaranya 61 Anggota Polri 8 Anggota TNI Dan 5 Aparatur Sibil Negara Penganugerahan Tersebut Berlaku Secara Fungsional Fungsional Kepada Baka Polri Irwasum Polri Kabar Reskim Polri Kabar Harkam Polri Kabar Intel Kapolri Dan Kalimdik Pol Penganugerahan Tersebut Juga diberikan Kepada Pejabat Polri Yang Berpangkat Inspektur Jenderal Polisi Dengan Ketentuan Telah Memiliki Bintang Bayangkara Nararia Dan Telah Memangku Jabatan Struktural Yang Dipersyaratkan Pangkat Bintang 2 Selama Satu Tahun Dasar Penganugerahan Bintang Bayangkara Pratama Adalah Keputusan Presiden Nomor 50 TK Tahun 2021 Tanggal 29 Juli 2021 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Dan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepulisan Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengajuan Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan Tanda Tanda